Vitamin C atau asam askorbat adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh nih Manfaat dari vitamin C salah satunya untuk penyembuhan luka, kesehatan pembuluh darah, pembentukan tulang, sintesis kolagen terutama pada kulit serta perkembangan jaringan ikat pada tulang, otot maupun sel-sel tubuh Nah selain itu vitamin C atau asam askorbat ini merupakan antioksidan yang kuat dimana membantu tubuh melawan radikal bebas yang berbahaya sehingga dapat melindungi sal-sal tubuh dari kerusakan oksidatif nih teman-teman Selain itu vitamin C juga meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah berbagai jenis penyakit seperti penyakit pada saluran pernafasan, pada kulit, pada gusi, kesehatan mulut, pada pencernaan kita serta pada kesehatan mental karena itu ketika tubuh kekurangan vitamin C tentu saja akan menyebabkan berbagai jenis gejala penyakit yang tidak disadari seperti kelelahan, gangguan penyembuhan luka jadi luka itu sulit sekali untuk sembuh entah luka karena jatuh, pendarahan, ataupun luka dari bekas jerawat ya ketika kita kekurangan vitamin C tentu saja akan semakin sulit untuk sembuh penyakit kronis, diabetes, hipertensi, asam urat, pembengkakan pada tubuh imunitas tubuh yang buruk jadi lebih gampang sakit rambut gampang ngerontok pertambahan berat badan kulit terasa kasar dan kering mudah depresi sering sariawan maupun gusi berdarah kurangan sal darah merah atau anemia muncul merah-merah pada area kulit tanpa disadari jadi nggak ada jatuh, nggak ada kesenggol, nggak ada apa-apa tiba-tiba muncul bercak-bercak merah kuku berbentuk sendok serta nyeri pada sendi nah, terutama bagi wanita ya vitamin C ini sangat bagus banget untuk kesehatan kulit mencegah penuaan dini mencegah munculnya flek ataupun melasma kehitaman pada wajah meningkatkan pertahanan tubuh dari sinar UV jadi kalau kita panas-panasan dengan asupan vitamin C yang cukup wajah kita tuh nggak gampang muncul flek lalu mudah penyembuhan lukanya jadi ketika kita berjerawat dengan asupan vitamin C yang cukup jerawatnya tuh jadi lebih mudah sembuh serta membuat kulit itu menjadi lebih kenyal ternutrisi, terhidrasi yang sangat bermanfaat bagi wanita pada wanita gejala kekurangan vitamin C yang paling umum biasanya mudah sariawan kusi berdarah gampang berjerawat kulit terasa kasar dan kering mudah kemerahan pada kulit jadi nggak ada angin, nggak ada hujan tiba-tiba muncul merah-merah aja kuku berbentuk sendok dan rasanya tuh nyeri sendi pada seluruh tubuh oleh karena itu sangat penting banget bagi wanita untuk mencukupi kebutuhan vitamin C-nya nah lalu makan apa saja yang tinggi akan vitamin C banyak sekali buah-buahan dan sayur yang tinggi akan vitamin C seperti cabai yang suka makan pedas biasanya asupan vitamin C-nya aman ya buah yang terasa asam buah jeruk, stroberi, belimbing, apel itu tinggi akan vitamin C serta sayur mayur seperti brokoli, kubis, sawi, paprika itu tinggi akan vitamin C vitamin C juga terbukti dapat membantu mencerahkan kulit wajah dan membuat lebih sehat ya makanya banyak banget klinik-klinik kecantikan yang membuka treatment suntik vitamin C jadi mencerahkan ya bukan memutihkan karena vitamin C ini bagus untuk regenerasi sel-sel terutama pada kulit sehingga dia mempercepat pertumbuhan kulit baru yang akhirnya berefek mencerahkan pada kulit nih teman-teman ketika kadar vitamin C tidak tercukupi oleh makanan maka teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen dari vitamin C kebutuhan vitamin C yang dianjurkan itu sekitar 75 mg sampai 90 mg per hari nih teman-teman namun untuk mencerahkan biasanya dibutuhkan dosis yang lebih tinggi sekitar 1000 sampai 3000 mg per hari yang perlu dicatat vitamin C ini adalah vitamin yang larut dalam air ya dimana ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan maka tidak akan disimpan oleh tubuh jadi langsung disaring melalui ginjal dan dikeluarkan melalui urin jadi ketika mengkonsumsi vitamin C berlebihan yang bersumber dari makanan biasanya tidak menimbulkan efek samping yang berarti namun ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin C tinggi atau injeksi vitamin C dosis tinggi maka itu bisa menimbulkan resiko terganggunya ginjal ya karena itu merupakan vitamin kimia vitamin buatan tentu saja itu akan memberatkan kinerja ginjal untuk menyaring nutrisi tersebut yang akhirnya bisa mempengaruhi fungsi ginjal jika terus-menerus dilakukan oleh karena itu ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen vitamin C ataupun injeksi vitamin C dosis tinggi maka sangat diserankan untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu nih teman-teman dan itu tadi yang bisa aku jelaskan ke teman-teman tentang vitamin C kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang instusikan silahkan komentar di bawah ya dan teman-teman see you di video lainnya bye-bye